Hai guys, selamat datang kembali di Youtube di Youtube di Youtube, saya selamat datang kembali di Youtube Saya Jakarta, apa kabar kalian semuanya? Gila, seneng banget Pagi-pagi, ini pagi-pagi Jam Oke, jam 6.27 Waktu Amerika bagian sini Aku seneng balik ke kalian, kali ini aku mau bahas tentang Anxiety Gangguan kecemasan Panic attack, panic attack Oke, kalian lihat Kak Elva semangat banget, kayaknya Happy banget, kayaknya udah sembuh Dari Anxiety, kalian tau gak? Ini panic attack lagi menjalar Di badan gue, ah bohong Kok gimana bisa? Nih, lihat nih Gue baru pake minyak-minyak nyong-nyong Gue tadi udah dandan, mau ceritanya Bikin filming video Dengan proper, tapi tadi rambut gue Baru keramasan, langsung tidur, rambut gue Jadi kayak gini, antel-antelan Dan gue kayak mengurang-urang tingkat, gue takut Untuk filming, gimana ya kalo gue filming Di tengah gue filming, gue pingsan Atau gimana, wuuuh, lo tau kan Perasaan, perasaan, ini kenapa lampu gue Bayang-bayang, perasaan-perasaan Atau pemikiran-pemikiran yang berkecambuk Ketika lo panic attack, gitu ya Dan gue mencoba Colorful, rambut ungu Baju hijau, lipstick merah Untuk memberikan Energi yang positif, semangat yang positif Ada orang seperti gue Yang juga mengalami panic attack, gitu Yang mengalami generalized anxiety disorder Gert, gangguan kecemasan Menjeluruh apapun yang kalian namakan Psikosomatic, gitu, psikosomatis, gitu kan Aku punya, guys Kalian gak sendiri Nah, buat temen-temen yang sedang mengalami Panic attack sekarang saat ini Tonton aku sampai habis Dan gue pastikan ketika video gue habis Kalian merasa much, much, much better Kalian akan merasa lebih baik Mungkin masih ada sedikit rasa-rasa Gak nyaman di badan Tapi gue pastikan kalian akan Baik-baik saja Oke, percaya sama gue Jangan sama gue Sama Tuhan Tapi percaya sama diri lo sendiri Gue baru mengalami panic attack Nanti gue akan masukin clip-nya Ketika gue lagi rebahan Gue belum coba mengambil nafas Kayaknya nafas juga susah Mau meditasi susah Dan segala ilmu yang lo pelajari Untuk gimana menangani panic attack Ketika panic attack itu datang Lo tuh kayak sirna Lo gak bisa Gak bisa kontrol Lo gak bisa keluarin Atau praktekin ilmu-ilmu lo itu Oke guys, gue baru saja Mengalami panic attack Kayaknya masih ada tipis-tipis Di badan gue Tapi gue berusaha Tidak bereaksi berlebihan Kayak tiba-tiba panic itu Mengontrol hidup lo Seketika Rasanya lo kayak Berasa pengen mati Berasa kehilangan kontrol Apa jangan-jangan Gue bentar lagi gila Gue kehilangan kontrol Segala macem Rasanya sesek banget Rasanya gak bisa nafas Rasanya sakit Dada gue Tangan gue Rahang gue Kaku menjalar ke kepala gue Aku merasa gue pengen pingsan Guys, guys Relax Relax Oke Kalau kalian sedang mengalami hal ini sekarang Bareng-bareng sama gue Karena gue juga masih agak Berasa sedikit Bersemiliran Panic attack Duduk tegak Duduk tegak guys We can do it We got this Oke Tarik nafas Dari hidung Ketika tarik nafas Dari hidung Tangan satu Yang sebelah kanan Atau sebelah tiri Taruh di perut Pastikan ketika kalian tarik nafas pakai hidung Tangan kalian itu maju ke depan Jadi perut kalian itu Menyundul tangan kalian Atau mendorong tangan kalian Untuk maju ke depan Jadi tarik nafas melalui hidung Tapi perutnya dikembungin Satu Dua Tiga Tarik nafas Kalau udah Kalian boleh tahan Empat detik Atau kalian mau keluarin Silahkan Yang penting Bernafas Menggunakan diafragma Untuk apa Karena ketika Ini Hek sedikit gitu ya Karena ketika panik Lo karena Nah perut lo dikempesin Dada lo yang Ketekan Jadi udaranya keisi di dada Lo akan semakin sesak Dan semakin kayak Wah gitu Jadi harus Napas pakai perut Jadi kayak Jadi tarik nafas Pakai hidung lagi Kalau kalian punya Essential oil Atau apapun Yang bisa merilas Dengan kalian Minyak angin Safe care Fresh care Atau apapun itu Kalian bisa sambil hirup Terus buang Gitu Ketika kalian udah bisa Sedikit mengambil kontrol Akan diri kalian Kalian misalnya bisa lari Ke kamar mandi Atau ke kulkas Kalian bisa genggam Es batu Kenceng-kenceng Di tangan kalian Karena untuk Mendistract Sistem saraf Sistem kerja saraf Bagian nervous Nervous Sistem kita Bahasa Inggrisnya Yang bekerja berlebihan Untuk ke counter Tiba-tiba ke counter Biar cepat Ke distract Jadi gak begitu Panik Itu gak lagi Gak 100% Mengontrol diri kalian Lo denger kan Gue ngomong Berlibet Karena gue juga masih Berusaha dealing Dengan rasa yang berkecambuk Tidak nyaman Rasanya enjoy aja Tenang Jangan dilawan Oh iya Ini tips pertama Ketika lo lawan Itu akan Semakin menjadi-jadi Oke Ketika panik datang Yang lo harus lakukan Pertama kali Sadarin Oke gue bullshit Ngomong kayak gini Karena ketika gue panik juga Gue kehilangan arah Tapi oke Makanya ketika panik Mendatang Lo puter Video gue ini Kita sama-sama Dealing Struggling Gitu Ketika coping Panik attack Oke lo sadari Ini adalah panic attack Oke guys Kalau kalian mengalami Panik attack saat ini Sadari Ini panic attack Lo gak akan kenapa-napa Lo udah seribu kali Sepuluh ribu kali Seratus ribu kali Satu juta kali Melalui ini Kemarin lo melalui ini Atau bahkan barusan lo melalui ini Sekarang lo bisa juga Pasti akan melalui ini Ini panic attack Lo tidak dalam bahaya Ini bukan penyakit Pematikan Ini bukan serangan jantung Ini bukan Kenapa-napa Lo gak bakal pingsan Oke Sekarang kita tarik nafas Tarik nafas Pake hidung Buang guys Lagi Lagi Oke Udah lebih baik Oke Kalau kalian mau ambil minyak angin Ambil hidup lagi Sambil hirup Sambil Cium minyak angin Atau apapun Oke Mungkin rasanya semakin intens rasanya makin intens rasanya gue semakin semakin gak bisa nafas kayaknya gue panik gue kayaknya serangan jantung kayaknya enggak, enggak, tarik nafas tenang, jangan dilawan, rasain oke sebentar lagi akan berlalu sebentar lagi akan berlalu, rasain, rasain kalau lo bisa cuci muka pake air dingin, pake es batu, lo boleh sekarang cuci muka pake es batu pake air es, silahkan lo rasain ini dingin banget rasanya langsung kayak kepotong tuh kayak saraf stress lo kayak kepotong, kayak hilang gitu kayak tiba-tiba lo bisa mengkontrol diri lo lagi gitu ya oke, udah lebih baik lo akan baik-baik aja bareng-bareng sama gue disini tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas oke, kemudian yang bisa lo lakukan, selain tarik nafas buang nafas, lo sadari tadi gue bilang jangan dilawan, oke gue akan praktekkan beberapa teknik yang gue punya bukan punya gue, tapi gue mempelajari juga, karena gue sama hopelessnya kayak kalian, sama frustrasinya kayak kalian gue mempelajari banyak hal gimana caranya ketika panic attack gimana, aduh gue rasa mau nangis ya karena ini bener terjadi karena gue mau video ini bisa berguna buat temen-temen luar sana yang mengalami hal yang sama kayak gue kalian tidak sendiri ini bukan penyakit mematikan guys kalian akan hidup baik-baik saja ini akan berlalu oke jadi kalian boleh begini oke guys ini hanya panic attack rasanya memang gak enak banget gue sadari ini gak enak banget tap-tap ikutin gue aja ngomong suka-suka kalian ngomong apa aja rasakan oke rasanya dada gue susak banget that's okay gue terima gak apa-apa ini akan berlalu gue akan gue akan baik-baik aja ini hanya panic attack biasa gue udah sering melalui ini dan gue akan baik-baik aja walaupun gue merasakan panic attack berkali-kali gue menerima diri gue apa adanya gue akan baik-baik aja walaupun rasanya sangat intens rasanya gak enak banget di badan gue gue sesek banget gue sesek banget that's okay gue baik-baik aja gue menerima diri gue baik-baik aja gue akan menerima diri gue apa adanya gue menerima diri gue apa adanya that's okay Ini hanya panik biasa Gue sering melalui ini Dan gue pasti bisa melalui Hal ini juga Kalau rasanya semakin menjadi jadi oke Cepet-cepet lagi oke Rasanya gak enak banget Gak apa-apa gue menerima diri gue apa adanya Gak apa-apa Gak apa-apa That's okay Everything's gonna be alright Oke 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 Gak apa-apa Aku baik-baik aja Indum gue Tenggorokan gue That's okay Sadarin 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 Sepetin semua rasa keluhan di dada lo Ini akan baik-baik saja Baik-baik saja Baik-baik saja Gue menerima diri gue apa adanya Semua rasa ini gue terima Gue sadari Semuanya gue akan baik-baik saja Ya 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 Oke 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 Aku akan baik-baik saja Rasanya semakin gak nyaman That's okay Gak oke 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 Jantung gue rasa debar-debar kenceng banget Kayak mau meledak That's okay Aku baik-baik saja Aku baik-baik saja Aku baik-baik saja Terus 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 Kita udah melalui Setengah daripada panic attack ini guys Oke Terus ulangin 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 Oke aku baik-baik saja Oke aku baik-baik saja Aku akan kenapa-kenapa Tarik nafas Buang nafas Sadari Sensasinya Emang begini gak enak Tapi disini Berlalu ini Cuman di Kepala gue Di otak gue Badan gue Oke Rasakan Rasakan Aku baik-baik saja 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 Begitu Ulangin terus Ulangin terus Ulangin terus Kalau memang sensasinya Mungkin menjadi-jadi Ikutin Ibarat kata Kalau lo main ombak Lagi di tengah ombak Jangan dilawan Lo bisa ke gulung ombak Ikutin ombaknya gimana Naik turunnya Memang rasanya gak enak Gak enak banget Kalau mau ngomong kasar Saya pengen ngomong kasar Emang 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 That's okay guys Okay Okay Segitu dulu Tips daripada aku Kalau memang sensasinya Masih Kayak Menggulung Menggulung Makin menggulung Oke Memang kalau panic attack itu Rata-rata range-nya 10, 15, sampai 20 menit Tapi Va Gue udah lebih dari 20 menit Kok gue belum kelar-kelar Jangan-jangan Gue bukan panic attack ini Jadi ketika panic attack Memang ketika lo udah punya Punya apa namanya Lo bisa berpikir jernih Lo punya kayak berusaha Berpikir positif Kayak ini gue panic attack doang Tapi gue kalau panic attack Kan cuma 15 menit ya Kayaknya ya Tapi gue udah 20 menit Lo meng-counter sendiri Dengan pikiran yang ada di otak lo Jadi lo memberikan Suggesti positif Yang langsung dipatahkan oleh otak lo Yes guys Itu terjadi juga Sama gue Kalian gak sendiri Jadi gue ingetin Karena Sekarang gue udah mulai sober Mulai sadar Udah gak mulai panic attack lagi Rasanya raha gak enak Aku disini gigi gak enak Semua sensasi itu bisa Termanifestasi di badan lo Sesuai dengan apa yang ada di otak lo guys Jadi ini panic attack Rusuk lo sakit Tangan lo sakit Penjalar Kesini Ke leher Ini gak enak Mata kok kayaknya udah rabun nih Kayak gelap Kayak gue mau pingsan Guys kalian baik-baik saja Kalau memang sensasinya Lebih daripada 20 menit Mungkin aja Dan ini bukan pertama kalinya Buat kalian Kalian harus pahami Mungkin kalian memang Mempunyai Bukan mungkin Pasti mungkin yang udah nonton ini Banyak mengalami GAD G GAD GAD Ya bener Generalized anxiety disorder Atau panic disorder Atau psikosematic Atau apapun itu Dan mungkin kalian sudah sering Keskiater Atau under Medication Yang dokter berikan Ataupun mungkin Treatment dari psikolog Atau mungkin kalian belum Keskiater Atau belum ke psikolog Tapi kalian merasa Kalian mengalami panic attack Semoga video ini membantu Dan kalau memang Berlalu lebih dari 20 menit Itu sering terjadi Di gue Jadi gue mengalami Panic attack Beruntun berkali-kali Dan dalam jangka panjang That's why Namanya bukan panic attack lagi That's why gue mempunyai Generalized anxiety disorder Gitu Memang Keseluruhan hari gue Dipenuhi dengan anxiety Dan ketika panic attack Ini datang Dan kadang Terjadi akumulasi Berkali-kali Berkali-kali Gitu Otak gue tuh kadang Ini bukan anxiety Panic attack Gitu Karena kok panjang banget Kalau panic attack Kok bisa cuma 10 menit 15 menit Katanya Tapi ternyata enggak Setiap orang Yang pribadinya unik Tapi pastikan Kalau memang ini Pertama kali buat kalian Atau kalian belum pernah Mengalami hal seperti ini Ke dokter dulu Cek dulu Tanya Dapatkan diagnosis Yang sesuai Daripada dokter Jangan Mencocok-cocokkan Segala macam Penyakit Atau simptom Atau apapun Yang kalian rasakan Di google Di internet Itu kalian Bisa Apa namanya ya Segala sesuatu Oh jangan-jangan Gue ini Misalnya Kalau kalian pusing Anjir kok pusing Kalau googling Sakit kepala Sakit Wih kanker otak Amit-amit Gitu gane Kanker otak Langsung lah Termanifestasi Oh iya Kalau kanker otak Begini Terus tiba-tiba Ini gue sakit Shoulder gue sakit Dada kiri gue sakit Kalian googling Dada kiri sakit Sakit jantung Wah gue sakit jantung Itu akan termanifestasi Semua Di diri kalian Percaya Atau enggak Gue sering mengalami Itu Gue udah pernah Mengalami itu Lo sakit perut Bagian bawah Sakit perut Bagian bawah Kanker usus Wah Gue kanker usus Karena Kalau tipikal Gangguan Penyakit mental Gangguan Kecemasan menyeluruh Itu karena Memang suka Penyakitnya tuh latas Suka googling Cocok Cokologi Jangan 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 Walaupun Nggak ke dokter Seribu kali Kayaknya Omongan dokter Malah Yakin Malah Yakin Dengan Apa yang Lo rasakan Karena Gue punya Satu Penyakit Yang parah Yang mematikan Kayaknya Gue bukan Panic attack Kayaknya Gue bukan Ini Kayaknya Gue bukan Doang Kayaknya Gue mau mati Guys Kalian Tidak Apa Ini Hanya Di Kepala Kalian Ini Oke Mungkin Kalian Ini bukan Hanya Di Kepala Gue Gue Merasakan Yes Sorry Gue Bukan Makutnya Gimana Gimana Tapi Oke Kan Gue Juga Mengalami Oke Ini Di Otak Kalian Otak Lo Kasarnya Konslet Kalian Tidak Bisa Berpikir Jernih Memang Bener Gue Yakin Gue Percaya Gue Tahu Seribu Persen Apa Yang Kalian Rasakan Sensasinya Real Sakit Sakit Beneran Gak Bisa Napas Gak Bisa Napas Beneran Oke Gue Tahu Guys Tapi Kalian Baik Baik Aja Oke Pokoknya Setiap Kalian Panik Attack Gue Gak Mau Ngerasa Sendiri Puter Video Ini Semoga Ini Bisa Membantu Kalian Semoga Bacot Gue Bisa Mendistract Otak Kalian Bisa Kalian Senyum Oke Kalau Itu Senyum Tiba-tiba Pasti Lo Pengen Ketawa Oke Guys Jangan Lupa Di Like Di Comment Di Subscribe And Di Share Ke Semua Social Media Kalian Buat Teman-teman Mungkin Ada Yang Membutuhkan Video Seperti Ini Buat Teman-teman Kalian Sudara Kalian Mungkin Yang Lagi Membutuhkan Jangan Lupa Share 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 Kalian Baik-baik Aja Percaya Sama Diri Kalian Percaya Sama Apa Oke Sampai Ketemu Di Video Berikut Dadah Mwah Mwah Mwah